Intro Baik pemirsa kembali anda menyaksikan Coffee Morning RDK Pada hari ini, Kamis 10 Maret 2022 Nah pemirsa, pekan ini kami menghadirkan Fauzia Seorang atlet yang masih berusia dini Berprestasi di bidang olahraga karate Nah kita akan lanjutkan perbincangan bersama Fauzia Fauzia, Tante boleh tahu nggak? Boleh? Fauzia cita-citanya apa? Polisi Oh mau jadi polisi? Oke, nah selain dari karate Fauzia suka apa? Suka baca puisi atau yang lain? Suka baca puisi juga? Iya, itu yang ngajar siapa? Mama Mama yang ngajarin Oke Nah Fauzia, kalau misalnya Fauzia latihan karate Itu sekolahnya gimana? Latihannya pagi, eh sore Sekolahnya pagi? Oh sekolahnya pagi Jadi nggak terganggu ya? Nggak Nggak Fauzia kalau misalnya mau latihan itu Fauzia itu Apa namanya? Minum apa? Maksudnya itu biar kuat itu gimana caranya? Minum apa? Minum susu Minum susu Minum susu Terus minum apa lagi? Makan apa lagi? Makan telur Makan dua Oh telur rebus gitu ya? Ada berapa yang dimakan? Dua Dua Setiap hari makan telur dua? Itu kenapa? Biar makan telur? Dua Biar kuat Biar kuat Nanti Fauzia bisa peragain gerakan karate-nya Iya Iya Oke Fauzia itu sulit nggak? Ngafalin gerakan karate itu? Susah nggak? Nggak Nggak Jadi pelatihnya sensei Apa pak namanya? Bapak Saparu Sensei ya? Kalau pelatih karate itu dibilang sensei ya Kalau sensei-nya ngasih contoh Fauzia bisa langsung ikutin? Bisa Sering diulang dulu Nanti kalau udah besar mau jadi poluan Iya Fauzia katanya juga pernah juara tingkat internasional tapi virtual ya pak ya? Yang mana? Tadi kan ada bawah ini nih Ada yang ini Ada yang ini Ada yang ini Ada yang ini Agamnya Ya keren sekali Fauzia Oke Fauzia makasih ya Iya Iya oke Pak mungkin sejauh ini barangkali ada kendala nggak sih pak yang dihadapi dalam melatih atau mendidik anak-anak atlet ini di bidang karate? Kendala dalam menjalankan program latihan paling hanya sekitar masalah tempat saja Tempat yang sebaiknya memang kalau latihan karate kita punya tempat jadi kita bisa meletakkan semua disitu Itu peralatan-peralatan yang mendukung untuk misalnya latihan-latihan kecepatan daya tahan kekuatan Nah jadi ya mudah-mudahan ke depan masalah tempat latihan ini bisa terperhatikan oleh masyarakat atau pemerintah setempat Iya iya Pak setelah ini kan Fauzia ini pasti ada lomba-lomba lagi begitu ya pak Itu masih setiap hari dilatih seperti bapak cerita tadi ya Setiap hari dilatih gitu Nah kalau mungkin yang generasi di atas yang usianya mungkin di atas dari Fauzia ini sendiri bagaimana pak? Ada juga yang berprestasi? Lumayan banyak Lumayan banyak Yang berprestasi di atas umurnya Fauzia banyak Nah contohnya misalnya ada kokonya sendiri atau pelatihnya sendiri asisten pelatih Nah kokodamar lah pampilannya Jadi saat ini lagi proses untuk ikuti lomba yang akan luar waktu dekat ini Ada pergi Tanjung Pinang Obo yang Kemudian akan ada selanjutnya lagi di Bata Dan terakhir kita akan mengikuti kompetisi olahraga siswa nasional yang ini dia isinya cukup tinggi Dan target akhir kita adalah bisa meraih di tingkat nasional kompetisi olahraga siswa ini Oke mudah-mudahan berjalan lancar ya pak ya Dengan melewati kita di sebelumnya Iya, jadi saya dengar nih kabarnya Fauzia ini kan juga sudah kan barusan ini kan udah juara satu di tingkat nasional gitu pak ya Kabarnya dia juga diberikan beasiswa atau dilirik oleh Universitas Jakarta ya pak ya Itu mungkin benar pak ya? Boleh dicerita gak pak? Iya seperti itu Event yang kita ikuti menjadi catatan dalam satu setiap kegiatan Contohnya yang kemarin Universitas Negeri Jakarta Lewat komunikasi dengan pihak di sana Dan yang di sana judul apa namanya Pelaksana unik kegiatan mahasiswa olahraga karate-nya Iya Jadi Pak Ujian ini sudah masuk dalam catatan Yang akan dipantau terus sampai usia tamat sekolah SMA atau SMK Oke Kalau prestasinya terus berjalan Dia punya kesempatan masuk fakultas olahraga Misalnya seperti itu Oh Nah dia menanti tinggal Pak Ujiannya sendiri kemana Kalau misalnya dia ingin menjadi polisi atau apa tentara juga akan lebih mudah Seperti itu Jadi tinggal anaknya sama orang tuanya nanti mengarahkan anak-anak yang berprestasi Iya, iya, iya Hozia mungkin setelah ini baru kelas 2 ya Setelah ini mau masuk SMP Tapi masih agak lama ya Iya, oke Nah dari Ibu sendiri nih Ibu Dukungan mungkin Ya mungkin dari Bapak pelatih juga Dukungan selain dari mungkin pihak sekolah Dukungan pemerintah tempat Atau mungkin dari dewan rakyatnya di sana seperti apa sih Ibu? Kami sangat berterima kasih atas beberapa dukungan banyak Ya dari kami kan di bawah ini naungan kemenang bintan Iya, iya Bapak kemenang bintan sendiri Pak Erman Sarudin juga mendukung Kemudian Dispora Kemarin kami juga ke Dispora Iya, iya Bapak Kadispora, Bapak Asbi Iya Dan juga Bapak Fajri Kami sangat berterima kasih sekali Ya telah memberikan sedikit uang jajan buat anak kami Itu aja Bu Dan pada pihak-pihak lain lah yang telah mendukung Sewaktu berangkatan dan beradaan mereka ketika lomba di Jakarta Dan sedikit saya motivasi juga kepada sekolah-sekolah madrasah yang lain ya Bu Iya Madrasah yang lain saya harap semoga ada anak-anak didiknya Yang bisa berprestasi ya seperti Fauzia Dan juga kita bisa menganggungkan di media ya Bu Ya ya Dikasikan di media Supaya ini ya untuk Ini kan sering kan orang menganggungkan madrasah itu kan sering di bawah ya Bu Biar menganggungkan nama madrasah Iya ya Jadi artinya siswa berprestasi itu tidak hanya dari sekolah umum Tapi dari sekolah ini juga bisa ya Bu Iya jadi dari madrasah juga bisa berprestasi Pak mungkin barangkali di segmen ketiga ini mungkin ada harapan gak sih Pak Baik itu untuk Fauzianya sendiri untuk mungkin perguruan Atau mungkin untuk atlet juga yang berasal dari Bintan gitu mungkin boleh Pak disampaikan Harapannya ke depan terkhusus kepada Ananda Fauzia Selalu semangat berlatih Tetap seperti biasa saja Iya ya Kemudian semakin disiplin dan hormat patuh kepada orang tua Kepada guru di sekolah Sayang kepada teman-teman Iya Dan kepada semua guru-gurunya di sekolah Kemudian kepada semua karateka-karateka yang ada di Kabupaten Bintang Berpesan dari saya pelatih Semangat selalu bahwa saya dengan karate ini Kita bisa meraih masa depan yang lebih baik Jangan ada rasa malas Orang yang sering berprestasi atau sering berlatih, giat berlatih Semua akan ada hikmahnya kemudian hari Dan kepada seluruh orang tua murid Para guru-guru saya, teman-teman saya, pelatih-pelatih di manapun berada Mari tetap semangat meluangkan waktu untuk anak-anak Kita bimbing anak-anak sampai dengan berprestasi Dan harapan terakhir kepada sahabat-sahabat saya saja Atau seluruh pemerintah Kabupaten Bintang Mohon diperhatikan Bagi anak-anak Bintang Satu tempat yang bisa dipakai Berlatih secara standarnya Supaya semua program-program yang dilakukan oleh pelatih-pelatih Berjalan dengan baik Baik, terima kasih Terima kasih mungkin dari Ibu Elvi barangkali ada harapan Atau keinginan yang ingin disampaikan Buat anak didiknya barangkali Oke Bu, silakan Saya harap kepada teman-teman Fauzia yang di sekolah Anak murid lah ya Bu ya Dan juga orang-orang lain ya Mereka semua mau bersemangat Apapun keinginan hobinya Asalkan itu yang baik ditekuni Dengan semangat Semua itu kalau ditekuni dengan semangat Pasti akan berhasil Iya, iya Oke Nah Fauzia Oke ya Nah baik Pemirsa sebelum saya Closing mungkin Satu yang dapat disampaikan tadi Bahwa melalui bidang karate Atau bidang apapun itu Kita bisa meraih masa depan dengan lebih baik Nah Pemirsa Sampai disini dulu Perjumpaan kita pada Coffee Morning RDK kali ini Nantikan kami hadir setiap hari Kamis Pukul 10 hingga pukul 11 Waktu Indonesia Barat Tentunya dengan tema yang berbeda Terima kasih atas perhatian Anda pada hari ini Saya Dewi Sara dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri Namun sebelum kami tutup siaran ini Anda akan menyaksikan penampilan dari Fauzia Untuk mengakhiri acara ini Baik Pemirsa terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Oke Fauzia silahkan Ayo bisa ya Oke semangat ya Sampai ya Sampai ya Semangat Terima kasih atas perhatian Anda 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 Terima kasih. Terima kasih.